Pak Wirsa, seringnya antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU Kota Kendari ditindaklanjuti Komisi 2 DPRD Kota Kendari dengan menemui perwakilan PT Pertamina Regional Sulawesi di Kota Kendari. Selain antrian BBM, Komisi 2 juga mempertanyakan sering terjadinya kelangkaan gas LPG di Kota Kendari. Antrian kendaraan membeli BBM bersubsidi merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kota Kendari. Panjangnya antrian bahkan seringkali menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU karena kendaraan yang antri didominasi truk dan kendaraan pengangkut lainnya. Hal ini menjadi perhatian Komisi 2 yang bermitra dengan PT Pertamina. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari Andi Sololipu mengatakan Komisi 2 telah menemui sekaligus berkoordinasi dengan perwakilan PT Pertamina di Kota Kendari terkait masalah antrian panjang kendaraan di SPBU. Selain itu, masalah kelangkaan LPG juga disampaikan Komisi 2 kepada PT Pertamina. Andi Sololipu berharap persoalan yang disampaikan komisinya bisa segera mendapatkan perhatian dari PT Pertamina. Persoalan-persoalan masalah baik kelangkaan BDM, kelangkaan gas LPG. Itu kita juga bertanya sama mereka. Kenapa sampai di setiap SPBU itu terlalu panjang antrian? Kenapa tidak diatur mekanisme jam sekian itu supaya itu bukan jam-jam macet? Tapi jam-jam berapa yang bisa mengantri itu solar bersubsidi ataupun BDM bersubsidi. Itu menjadi masukan ke Pertamina. Gunawan Agus Wahyudi, TV Resultra melaporkan.